Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan channel Isa Fendi Kali ini saya akan memberikan tip bagaimana cara menanam bidara dengan biji Oke langsung saja kita simak video berikut ini Tapi sebelum itu bagi yang belum subscribe silahkan subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang Dan jangan lupa tombol loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari saya Untuk cara-caranya yang pasti kita siapkan biji bidara ya yang sudah matang Seperti ini Kita rendam dulu agar mudah nanti untuk mengupasnya Ini masih kulit yang luar ya Setelah kita rendam kita kupas belum bisa langsung ditanam Ini masih jangkangnya masih terlalu keras Jadi masih harus ada proses lagi penggebrekan untuk mendapatkan isi yang ada di dalamnya Nah seperti ini cara untuk mengebrek biji bidara Jangan terlalu keras jangan terlalu lembat tapi pasti ya Kalau terlalu keras nanti isi yang ada di dalamnya akan hancur Seperti ini isi yang ada di dalamnya yang nantinya akan kita tanam Biasanya ada satu sampai dua biji Kalau bisa tumbuh semua itu bagus Terkadang juga gak bisa tumbuh ya Untuk cara berikutnya setelah isinya sudah siap Kemudian kita rendam dulu Kalau dengan air biasa biasanya direndam satu malam Biar bisa lebih mudah untuk tumbuh kecambah Kalau saya saya rendam antara 10 menit sampai 15 menit dengan air bawang Kenapa menggunakan air bawang? Karena air bawang mengandung hormon untuk pertumbuhan Nah seperti ini Kemudian kita siapkan tisu yang sudah kita basahi Kita tata sedemikian rupa Jangan lupa atur kelembabannya ya Kemudian kita tutup rapat Insya Allah 3-4 hari sudah tumbuh kecambah Kemudian kita bisa langsung tanam kepada media tanam Seperti biasanya Sekam sama kohe sama tanah Lihat Kita panaskan pada sinar matahari full Biar nanti pertumbuhannya bisa lebih maksimal Akarnya juga lebih kokoh Ini ada yang kurang maksimal ya Ini kurang sinar matahari Jadi daunnya agak sedikit Seperti ini Pohon pidara banyak manfaatnya Untuk manfaat-manfaatnya Saya akan upload pada video-video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, dan komen Jangan lupa ya Terima kasih Sampai jumpa